Pertahui informasi persiapan jalan deklarasi kita langsung bergabung dengan reporter Eril Raka dan juru kamera Maksimilanus langsung dari gedung KPU Jakarta. Selamat sore Eril, sudah sejauh mana persiapan KPU jalan deklarasi kampanye pemilu damai? Selamat sore Wiki terkait dengan persiapan dari KPU dalam perhelatan atau kegiatan dari deklarasi pemilu damai yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 atau besok hari Minggu. Dan ini memang sudah dilakukan persiapan dan beberapa peraturan, aturan dari KPU kepada peserta pemilu yang nantinya akan melakukan dan ikut dalam deklarasi kampanye damai 2019. Dimana mereka nanti akan melakukan kegiatan ini pada pukul 7 pagi dan setelah berkumpulnya para peserta pemilu dan juga para relawan nanti akan melakukan karnaval yaitu berjalan sepanjang 3 km di Monas. Dan 3 km ini memang hanya mengelilingi sekitaran Monas saja dan kemungkinan setelah dari karnaval yang akan dilakukan dengan menggunakan pakaian adat dari seluruh anggota yang ikut dalam karnaval kampanye damai ini tentunya memang diharuskan menggunakan pakaian adat. Selain itu juga bahwa memang dari para peserta yang ikut deklarasi kampanye damai tidak boleh membawa atribut-atribut dari atribut sendiri. Karena memang atribut sudah difasilitasi oleh KPU baik dari bendera parpol maupun dari nomor urut yang telah didapatkan bagi pasangan calon. Untuk jalannya sendiri pada saat karnaval itu nantinya akan sesuai dengan nomor urut pasangan calon di mana Jokowi Maruf mendapatkan nomor urut 01 sehingga Jokowi Maruf akan berjalan lebih dahulu sehingga diikuti dengan pasangan nomor urut 02 yaitu Prabowo Sandi. Setelah itu akan diikuti oleh parpol baik pendukung maupun pengusungnya dan juga para relawan yang memang sudah diatur oleh KPU bahwa hanya sekitar 100 orang dari masing-masing paslon tersebut sehingga hanya berada sekitar 200 orang yang akan mengikuti karnaval tersebut. Dan nantinya pada saat setelah karnaval ketua KPU nanti akan membantu deklarasi damai dan diikuti peserta pemilu dan peserta akan mendatangani prasasti deklarasi pemilu damai 2019 yang dimana substansinya berisi tentang mengajak pemilu agar damai dan lebih kepada beredukasi kepada masyarakat. Ya Eril, sebelum kampanye paslon harus melaporkan laporan awal kampanye lalu hingga sore hari ini apakah sudah ada paslon yang melaporkan ke KPU? Ya betul sekali Wiki terkait dengan laporan awal kampanye memang harus dilaporkan sehari sebelum masa kampanye yaitu besok. Berarti dengan kata lain bahwa hari ini merupakan hari pertama dan hari terakhir untuk laporan dan awal kampanye untuk para pasangan calon baik nomor 01 maupun nomor 02. Dan baru saja tadi pada pukul 4 sore pasangan 01 telah melaporkan laporan awal kampanye kepada KPU dimana disini juga diketuai oleh Pak Hasto dan juga dihadiri bersama beberapa parpol pendukung dan pengusungnya yang ikut ke KPU untuk memberikan data serta laporan kepada KPU dimana laporan itu Pak Hasto mengatakan bahwa laporan rekening khusus dana kampanye yang dilakukan di seluruh tingkatan. Laporan tersebut dimana saldo awal dari tim kampanye nasional Jokowi Maruf ini per 20 September hingga 22 September total dana sebesar 11 miliar dan dimana 11 miliar dari dana awal kampanye ini terdiri dari rekening khusus sebanyak 8 miliar dan berupa barang sebesar 3,4 miliar dan sisanya itu merupakan kas dana dari kampanye. Selain itu juga memang sumbangan Hasto mengatakan bahwa beberapa dana atau dana awal kampanye yang ada di rekening saldo mereka ini merupakan sumbangan dari parpol perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu juga ada partisipasi dari relawan parpol bantuan dari masyarakat, korporasi dan masyarakat dimana untuk korporasi dapat menyumbang sebanyak 25 miliar dan untuk perorangan dapat menyumbang sebanyak 2,5 miliar. Wiki. Ya baik, terima kasih. Pemirsa, Eril Raka dan Juru Kamera, Maximilanus melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta.